di video kali ini aku bakalan kasih sedikit informasi sama kalian yang khususnya masih Indonesia yang masih penasaran dengan berita penyetopan TKI ke Taiwan Oke Sampai jumpa di video ini Terima kasih di video kali ini aku bakalan kasih sedikit informasi sama kalian yang khususnya masih Indonesia yang masih penasaran dengan berita penyetopan TKI ke Taiwan Oke berita ini memang benar ya teman-teman jadi kebetulan dari kemarin itu kan bopi lagi makan sama majikan Oh iya mohon maaf ini sarung tangan pakai sarung tangan aku lagi sambil ini bikin acar ya ini aku sambil ini ya jadi berita penyetopan TKI ke Taiwan itu memang benar kemarin pas lagi makan itu Mbak Upi ada berita yang lewat di televisi Taiwan khususnya jadi disitu memberitakan kalau ada pekerja asing datang ke Taiwan kalau masuk ke Taiwan itu khusus dari Indonesia itu ada sekitar 27 orang yang kena ya Nah jadi dari kejadian itu Taiwan mendesak pemerintah Indonesia untuk menyatap dulu pemberangkatan TKI karena takut wabahnya semakin menyebar gitu ya karena di Taiwan sendiri itu sudah sedikit aman dan kedatangan lagi virus kan enggak kan enggak enggak kan enggak baik ya ini tambah banyak lagi tambah banyak lagi jadi di stop dulu sampai keadaan membaik jadi tanggal 4 Desember sampai tanggal 17 Desember 2020 itu stop benar-benar stop enggak boleh masuk Taiwan ya yang TKI-TKI itu enggak boleh masuk dulu dan penyetopan itu berlangsung selama dua minggu ya teman-teman Nah kalau dua minggu itu belum membaik juga itu mungkin bekalan diperpanjang masa penyetopannya gitu kan tapi ya aku kurang tahu juga karena aku pribadi ini sudah di Taiwan sudah lima tahun ya belum pulang jadi kurang tahu persis keadaannya di Indonesia itu bagaimana dan disini juga cuma mendengar di berita di televisi ya tapi emang ini beritanya sudah menyebar ke di Facebook YouTube juga banyak di televisi Taiwan diputar berkali-kali sampai aku bosan sampai aku pun terancam nggak boleh libur karena kalau libur itu pasti pikiran majikan dan sampai ya nanti kamu jangan ke warung itu ya gini-gini terlihat juga takut kalau membiarkan TKWnya berkeliaran di luar takut TKWnya tertular dan membawa virus ke rumah gitu aku teman-teman jadi ya aku sebagai warga TKW yang baik gitu ya yang nggak baik-baik banget banget aja membawa majikan gitu yang mendingan fulusnya ngalir gitu sih gitu aja sih ya dinikmati aja lah Lagian kalau misalkan aku pulang ke Indonesia sekarang cuti atau apa juga kan kerjaan juga lebih susah di Indonesia ya bukannya tidak mensyukuri di negara sendiri itu bukan tapi kalau insya Allah keadaan sudah membaik juga insya Allah bakalan ngambil lagi dari Indonesia dan yang cuti juga dipermudah sekarang yang cuti pun kalau misalkan mau balik ke Taiwan itu susah karena aku sendiri punya tetangga ini tetangga orang Indonesia lagi cuti ke Indonesia dia belum bisa balik lagi ke Taiwan karena virusnya itu masih susah pokoknya kalau musim-musim begini maksud aku musim-musim corona gini lebih baik jangan itu dulu mending sabar aja dulu kayak orang tua aku juga selalu nanya kan aku sudah lama banget ya nggak pulang Indo kan pasti mereka mungkin kangen cuma tidak diunggapkan dengan kata-kata baliknya cuma tanya kapan pulang kapan pulang gitu kan aku bilang ya nunggu nanti sekarang kan satu waktunya itu udah berubah menjadi nanti ya setelah corona gitu jadi itu sabar aja ya hari ini Bobi moceh terus ya nggak capek pemulutnya nggak lah moceh sebentar ya hari ini khusus hari ini Mbak Opi nggak video ini kerja-kerja capek capek editnya nggak ada yang nonton kalian nontonnya bentar-bentar ya Allah kadang ya begitu ya teman-teman informasi dari Mbak Opi jadi itu sudah positif ada penyetopan dari Taiwan tanggal 4 Desember sampai tanggal 17 Desember dan kalau misalkan keadaan belum baik masih masih di stop untuk waktu berikutnya dan untuk daftar PT-PT yang masuk discursing nanti bakalan aku taruh di deskripsi box ya itu aku dapat ambil juga dari Facebook ada info dari Facebook disitu tulisannya Mandarin nanti bakalan aku translate ke bahasa Indonesia jadi atasnya bahasa Mandarin dan bawahnya bahasa Indonesia nanti aku bakalan translate pakai Google Translate karena Mbak Opi itu bukan bukan pinter ya ini model Google ya apa-apa ya model Google oke Mbak Opi mau lanjut bikin ansar ini ansar Tadoca ya teman-teman jadi ini nenek aku lagi tidur aku sambil kerja juga sambil moceh sebentar ya mocehnya itu nggak lama paling cuma 5-6 menit menyempatkan waktu memberikan informasi sama kalian semua yang di Indonesia ya semoga bermanfaat dan membantu bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh